Halo, selamat pagi dengan saya Ivo Oskiano Sinongkaban. Saya dari Pelabuhan Penyebrangan, Haji Batah, milik PPTD Provinsi Sumatera Utara. Nah guys, kawan-kawan, rekan-rekan sekalian, pagi ini aku kebetulan sebagai pengguna jasa pelabuhan feri, jasa feri penyebrangan Haji Batah, Ambarita. Nah, ini merupakan salah satu pelabuhan baru milik PPTD, tipe A, yang dikelola oleh PPTD Provinsi Sumatera Utara. Nah, aku sebagai pengguna jasa ataupun customer, hari ini mau nge-review bagaimana pengelolaan dan servis dari manajemen pengelola ataupun pelabuhan feri, Haji Batah, Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Oke guys, nah yang pertama tadi, aku ada dua pelabuhan. Pertama, aku ke pelabuhan yang di sana, pelabuhan lama, ternyata di sana, keberangkatannya jam 3 sore. Nah, kemudian diarahkan ke pelabuhan yang di sini, milik PPTD. Ternyata di sini itu ada sedikit sesuatu hal untuk masalah tiketing. Nah, untuk tiketing di pelabuhan Haji Batah ini, itu harus ternyata pemesanannya by online. Dan pemesanannya itu harus melalui website ataupun aplikasi yang dapat download di Playstore. Nah, nama aplikasinya itu adalah, nama alamat webnya itu adalah toba.ferizi.com. Nah, ini dia guys. Kita lihat. Nah, ini dia untuk pemesan mulai tanggal 17 Agustus 2022. Pembelian tiket feri lintasan Haji Batah, Ambarita dapat pesan secara online melalui website toba.ferizi.com. Nah, ketika aku login ke website, itu dibutuhkan, kita harus aktifasi dulu. Nah, untuk loginnya dapat menggunakan Facebook, akun Facebook, ataupun akun Google. Google ataupun jika kita sudah memiliki alamat Gmail. Nah, Facebook, kemudian nanti akan input nomor ID berdasarkan KTP. Nah, kemudian kita di situ dapat melakukan pemesanan. Setelah berhasil aktifasi, akan ada verifikasi akun yang masuk kepada alamat email yang sudah kita input pada laman registrasi pada web toba.ferizi.com. Nah, setelah kita masuk ke email, kemudian kita klik tombol aktifasi akun, maka setelah otomatis kita sudah terverifikasi akunnya pada web toba.ferizi.com untuk pembelian tiket. Nah, setelah itu kita masuk kepada order pesan, ataupun cari booking. Nah, masuk kepada fitur itu, kemudian kita masuk melalui pelabuhan pemesanan, pelabuhan asal keberangkatan, kemudian tanggal keberangkatan, kemudian pilih jam, jam keberangkatan, kemudian pelabuhan tujuan. Nah, tujuannya kalau dari Aji Bata, itu tujuannya ke Mbak Rita, kemudian setelah berhasil, kemudian kita pemesanan oke, semuanya sudah clear, baru kita nanti mengisi persyaratan perjalanan, yaitu harus memiliki, apa, terverifikasi, sudah memiliki persyaratan perjalanan COVID, yaitu vaksin ketiga booster. Nah, setelah itu baru, setelah itu semua berhasil, kemudian perlukan pembayaran, pembayaran dapat dilakukan beberapa opsi, melalui pembayaran online, bisa melalui bank transfer, ataupun bank transfer ya, tadi saya coba dengan menggunakan virtual account mandiri, dan saya bayar, kemudian sudah berhasil, kemudian setelah berhasil, pada akun saya dimandiri, kemudian saya kembali kepada cek pesanan tiket pada laman ferizy.com, kemudian disitu akan muncul nanti kode booking, Nah, akan muncul kode booking, kode booking itu yang kemudian harus di print out untuk diserahkan kepada petugas yang di lapangan. Nah, jadi kendalanya adalah saya harusnya melakukan pemesanan 2 jam sebelum keberangkatan. Nah, informasi ini yang belum saya terima. Nah, saran saya adalah, karena saya tinggalnya di Kalimantan, tapi rumah saya di Medan, nah, tujuan saya menggunakan jasa ini adalah, karena saya bukan pengguna jasa yang rutin ya, karena saya sekaligus, hanya baru kali ini, dalam 5 tahun terakhir menggunakan pelabuhan jasa pelabuhan penyeberangan ini, Jadi, ini merupakan satu hal yang baru. Nah, saran saya bagi BBTD adalah, mungkin informasi booking tiket itu, 2 jam sebelum, sehingga tidak terjadi antrian yang cukup panjang di daerah pelabuhan, dan untuk memperkecil angka antrian atau kesibukan di daerah pelabuhan oleh pengguna jasa, mungkin sebenarnya informasi itu bisa dipasang sebelum jalan menuju pelabuhan. Karena biasanya pengguna jasa pasti datangnya dari Medan, ataupun dari arah, dari Syantar, ataupun dari arah Balige, ataupun dari arah lain yang menuju pelabuhan Najibata, mungkin jarak radius 10 km di ruang-ruang sejalan sudah bisa dipasang sepanduk, sehingga pengguna jasa tahu. Nah, itu mungkin alternatif. Jadi, kemudahan informasi, sosialisasi, itu bisa digunakan kepada masyarakat, sehingga ketika kami, masalahnya adalah ketika kita masuk ke area pelabuhan Najibata, pada pos harusnya kita sudah print out tiket, sudah memiliki tiket, sudah menunjukkan kode booking online, kemudian diprint di loket masuk, kemudian baru kita masuk ke jalur antrian 1234, baru menunggu kapal. Nah, sementara tadi prosesnya saya masuk, belum punya tiket, baru harus order dulu, saya buat akun lagi, itu membutuhkan waktu kurang lebih total, total, totally itu membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Nah, 30 menit, nah ini harusnya di schedule-nya saya jam 11.15, sekarang sudah jam 11.21, dan ternyata kapalnya juga belum datang, artinya tidak sesuai dengan schedule, tapi ya tidak ada masalah, karena saya juga tadi ada trouble di saya, tidak apa-apa saya menunggu. Nah, jadi selain tiket online, ternyata di warung kopi sini, di area pelabuhan ini ada, apa, ada, apa, petugas, ada di area ketiga yang menyediakan bantuan untuk pembelian jasa tiketing di salah satu warung kopi, namanya warung kopi Borugultom. Nah, itu menyediakan pengisaran jasa, tapi saya tadi tidak memilih itu, saya coba registrasi sendiri, saya mau menghindarin, karena saya pikir informasinya cukup, dan mudah untuk dilakukan, sehingga saya melakukan pemasaran sendiri. Nah, untuk itu, sekarang saya mau kasih lihat bagaimana kondisi pelabuhan Haji Bata. Nah, ini dia pelabuhannya, dari pintu masuk, ini sekarang sudah ditutup, pintu masuknya sebelah sana, ada dua pintu masuk. Nah, ini untuk antrian, kayaknya, untuk pengantaran penumpang, ini untuk yang jalur bis, ataupun kendaraan. Nah, kita lihat masuk, nah, oh, ini ternyata sudah ada rampu, kendaraan tidak bertiket. Nah, kendaraan tidak bertiket, lewat sini, sedangkan yang bertiket mungkin berarti sebelah sini ya. Nah, ini sudah ada portal, gate portal masuk. Nah, ini dia, masuknya dari sini tadi, ada dua jalur pintu masuk, pos 1 dan pos 2. Nah, di sini, kalau kita sudah punya kode booking, di sini adalah tempat cetak tiket. Nah, pos yang ini untuk cetak tiket. Nah, di sini cetak tiket. Nah, cetak tiket, setelah tiket-cetak tiket, baru kita masuk ke lajur. Nah, ini ada beberapa lajur, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, tadi saya masuk lajur di sini. Nah, ini sudah cukup bagus penataannya. Penataan lalu lintas di area pelabuhannya sudah cukup bagus. Lalu lintas kendaraan sudah cukup bagus. Nah, ini juga ada terdapat beberapa warung kopi. Nah, itu dia, kedai kopi Borugultom. Itu tempat pemasalah tiket bagi kita yang belum melakukan pemasalah tiket online. Nah, itu dia pemasalah tiketnya. Kemudian, ini adalah perkantorannya untuk penumpang, passenger. Itu ada information center, sudah cukup bagus menurut saya. Kemudian, ini lajurnya. Jika kita tadi sudah memiliki tiket, dapat melakukan antrian di lajur ini. Nah, ini merupakan bus untuk menunggu antrian. Nah, ini adalah tarif informasi penyebrangan. Tadi saya memilih pada aplikasi feriji.com sudah ada. Tadi saya menggunakan kendaraan jenis Avanja. Itu juga fotonya sudah ada. Saya merupakan termasuk golongan 4, kendaraan golongan 4, kendaraan penumpang. Dengan tarif baru, Agustus Rp232.700.000. Nah, ini tarif barunya. Saya sudah menggunakan tarif itu. Ini tarif saat ini. Nah, ini kalau saya melihat informasi dari Spandut ini. Tarif saat ini saya melihatnya tanggal hari ini. Tanggal 5. Nah, tarif baru Rp232.000. Berarti hari ini sudah dilakukan tarif baru. Nah, saya tadi bayar Rp232.700.000. Nah, tarif berlaku mulai 1 Oktober. Nah, berarti saya sudah menggunakan tarif baru. Nah, itu sudah ada keterangannya di situ. Nah, itu dia informasi tarifnya. Sudah cukup bagus. Ada beberapa petugas yang di lapangan. Petugas pengatur lalu lintasnya. Ada dari ini. Nah, ini ternyata yang lain ini adalah untuk roda 2. Nah, roda 2 sebelah sini. Nah, ini roda 4. Nah, itu kendaraan kami sudah berada di depan sana. Di area depan sana. Ini untuk pejalan kaki sebenarnya. Ataupun untuk petugas lintas. Nah, ini adalah Agutan Nomo mungkin. Yang masuk ke area sini. Nah, ini area sekitar penyeberangannya. Untuk gate masuk ke sana. Dan di sebelah sana untuk penyeberangan orang, guys. Nah, itu penyeberangan orang untuk penumpang. Nah, ini untuk kendaraan. Nah, lajur ini ada 2 lajur, 2 arah. Jalan ini 2 arah. Untuk masuk dan keluar dari Dermaga. Nah, ada 2 lajur. Nah, tadi dari petugas menginformasikan supaya kami maju ke depan sana. Untuk menunggu kedatangan feri. Nah, menurut saya yang perlu diperbaikin dari situasi jalan ini adalah pemberian lajur garis putus-putus marka putih. Untuk pembatas lajur arah Dermaga dan arah ke sisi keluar Dermaga. Keluar pelabuhan. Sehingga ada pembatas lajur. Tadi, karena petugas juga menanyakan ke saya. Pak, ini kalau truk ataupun bes 34 lewat, muat nggak? Berapa pasan ketika di sana? Nah, saya bilang kalau bes 34 muat. Tapi kalau truk tidak. Kemungkinan tidak, karena ini cukup sempit ya pembagiannya. Jadi, yang sebenarnya yang benar adalah kalau memang harus seperti itu, harus dibuat lajur. Pemisah lajurnya, lajur arah yang beraunan arah. Marka putus-putus. Ini harus dipasang ini, marka. Dan yang sebenarnya pun adalah untuk tunggu ruang tunggunya kendaraan ada di sebelah sana. Nah, di sebelah sana adalah ruang tunggu kendaraan. Mestinya di sini adalah free. Mestinya dikembalikan saja kepada regulasinya ataupun manajemen pengaturan lalu lintas di area pelabuhannya. sehingga area jalan ini bebas. Karena arusnya di situ adalah antrian. Ya, antriannya sebelumnya. Dan juga memang kebelakang juga di lajur antrian cukup kosong. Sehingga tidak perlu kendaraan dipaksa masuk ke jalur yang sini. Kesana, mengantri di sana. Sehingga mengurangi kapasitas jalan. Kapasitas ruang jalan ini untuk kendaraan yang keluar. Nah, bagaimana kalau ada truk yang keluar dari sana tentunya akan menjadi permasalahan. Timbul permasalahan baru. Nah, kalau seandainya di sini maka kendaraan bisa langsung belok ke kiri. Yang keluar bisa belok ke kiri tanpa ada hambatan. Nah, setelah selesai baru kendaraan yang di sini yang di lajur 1, 2, 3, 4 dapat dipersilakan masuk. Nah, demikian mungkin sedikit review dari saya penggunaan jasa penggunaan jasa pelabuhan Haji Bata. Dan hal lain mungkin yang dapat dimenahin adalah sisi area pelabuhan. Ya, mungkin untuk kebersihan sudah bisa dapat lebih dibersihkan kembali untuk area rumput-rumput dan sampah-sampah di area sisi pelabuhan. Bisa lebih ditingkatkan lagi. sehingga kesannya area pelabuhan ini dapat tidak hanya untuk kelas nasional tapi juga berdapat menjadi kelabuhan dengan pelayanan standar internasional. Karena saya lihat dari sisi sarna-persaranan sudah cukup keren. Ini adalah sisi dalam terminal. Passenger. Ini ada beberapa fasilitas di sini. Ya, ini adalah ruang tunggu. Ruang tunggu penumpang. Ya, di atas ada WMKM. Ada apa? Tenan-tenan. Konsepnya sudah seperti ya, itu sudah ada. WMKM di atas. Ada juga TV. Fasilitas ini sudah menurut saya sudah fasilitas ini menurut saya sudah cukup keren. Oke. Nah, ini adalah halte keberangkatan. Counter check-in. Menuju ke kapal. Nah, berarti yang benar, yang belum adalah yang belum diatur oleh petugas adalah selain sopir, semua penumpang itu harus masuk ke sini. Harus masuk ke ruang tunggu. Dan sepertinya pun tiketing untuk penumpang dan kendaraan itu berbeda. artinya jika kendaraan masuk menggunakan feri maka penumpang akan membeli tiket baru. Sepertinya yang saya tangkap seperti itu adalah kluster untuk tarifnya ataupun servisnya. sehingga penumpang yang penumpang, yang penumpang bukan sopir itu harus masuk ke sini, dia harus masuk ke gate ini, masuk dan menunggu di sini. Antrian, antrian di sini, kemudian pada saat feri datang, kemudian kita dapat announce dari ini, dari customer service, ataupun public announce, di announce. kemudian baru penumpang jalan kaki menuju ke kapal. Apakah seperti itu, manajemennya saya kurang paham. Nah, sementara di sini ada ruangan fasilitas menyusui. Nah, ini cukup keren. Sebenarnya, jika dikelola, servisnya jika dikelola lebih baik lagi. Nah, di sini, sembari penumpang menunggu, sudah ada di sini, ada ruang menyusui, ada juga toilet defable. Jadi, sudah cukup keren banget. Nah, ini ada counter juga, untuk kopi dan belanja-belanja. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, maka sisi kepelabuhannya saja, sisi jasa kepelabuhannya saja yang hidup, tapi sisi bisnis yang lain, atau fasilitas tenan-tenan, UMKM yang ada di sini itu, kalau tidak seperti dengan perencanaan konsep pelabuhan modern. Nah, seperti bandara. Nah, kalau kita lihat bandara-bandara Soekarno-Hatta, bandara yang baru-baru sekarang, cukup bagus. Ya, antara ini, ada jadwal check-in sebelum keberangkatan 2 jam, kalau itu, apa, poin-poin tadi dipenuhi, ini pasti cukup keren banget. Nah, sekarang aku sambil ini, ternyata kapalnya belum datang. Tadi aku jam, jam 10, udah selesai, masalah ticketing, dan sampai saat ini, sekarang 10.33, ada waktu setengah jam, itu belum datang. Nah, kalau aku benchmark, apa, pengelolaan di bandara udara, katakanlah Soekarno-Hatta, yang kita masuk yang lebih bagus, yang servisnya itu udah standar internasional, persyaratan untuk keberangkatan itu adalah 4.5 menit, airline sudah closing untuk process check-in. Mungkin mestinya, kalau itu diterapkan, tadi regulasi-regulasi yang seperti itu, itu artinya ada waktu menunggu dari passenger yang mau menggunakan ferry. Nah, waktu menunggu itu, biasanya, ya, kita bisa menciptakan suasana bahwa modern port, ya, modern port ferris, di mana passenger itu dapat menikmati fasilitas WMKM yang ada di sekitar pelabuhan. Sehingga desain, ataupun konsep bisnis awal dari pelabuhan port ferris ini, seperti rencana awal itu dapat difungsikan dengan baik, ya. Tidak hanya sisi transportnya saja, tidak ada, tidak hanya dari jasa transportasinya, tapi juga jasa-jasa yang lainnya, ekonomik yang lainnya, juga itu dapat mensupport dari ini. Dan juga kita membentuk budaya ataupun perilaku passenger dari yang tradisional ke modern. Nah, ini, jika ini sudah terbentuk, keuntungannya bagi kita apa? Kita dapat, jika kita dinilai dari kacamata internasional, ataupun turis, ya, jika nanti ada kebijakan pemerintah, yang turis itu boleh masuk ke sini, standar servis di port ferris itu sudah cukup baik, sudah kelas internasional, sehingga orang percaya. Nah, baik wisatawan domestik pun menilai bahwa, oh, apa, bahwa, Danautoba sebagai kawasan geopark internasional itu layak menjadi destinasi wisata internasional. Nah, kemudian juga, sedikit saya review, juga penataan, apa, apa, barang-barang, ataupun kawasan, pembersihan, dan lain-lain, juga perlu lebih ditingkatkan. Kawasan parkirnya juga, penumpang yang keluar masuk, juga harus di-handle dengan baik, sehingga, benar-benar kelihatan memang, eh, kawasan inilah kawasan port ferris yang berkelas internasional. Nah, sementara ini di sisi sebelah sini adalah untuk penumpang, layanan kapal untuk penyeberangan penumpang dan sepeda motor. Nah, dapat dilihat, ada di sebelah sini, nah, cukup tradisional. Nah, ini yang tradisionalnya, untuk yang tradisional, ini untuk lajur yang dikelola oleh BPTD. Nah, ini untuk lajurnya sudah ada, penumpangnya juga sudah ada, ini jalurnya juga sudah ada, jalur penumpangnya, dan sepeda motor juga sudah ada, cukup keren. Cuman, ini masih bersaing dengan, layanan penumpang, yang ada di sebelah sini. Sebenarnya, ini bisa diintegrasikan, ya, sedikit trouble, sedikit tantangan, tapi ya, memang butuh penanganan lebih lanjut. Nah, demikian mungkin, nah, di atas sudah kelihatan tuh, penumpang menunggu, menunggu kapal, karena tadi informasinya jam, 11.30, ternyata juga belum datang, berarti ini, ada, service, time scheduling, dari, ferisnya yang, saya kurang tahu seperti apa, nah, sembari mau lihat, bagaimana kondisi di atas, yuk kita cek, itu ada, ruang, pelayanan kesehatan, ada ruang komersial, ada charging station, udah keren banget, ini ada gate entries, counter, ya, udah keren banget, ini sistem ticketingnya, udah sistem kartu, ya, udah mau dengan sistem cashless, tempel, kartu, ini udah sama seperti sistem di kereta api, udah bagus, ini ada information, ada information center, tapi gak ada petugas, disini, petugasnya ada disini, nah, ini, daftar ruang 1, lantai 1, pelabuhan Aji Bata, ada hall kedatangan, dapur, ruang keamanan, VF restaurant, loading, unloading, counter check-in, hal keberangkatan, ruang tunggu, janitor, dan lain-lain, aku mau lihat ke arah area sini, nah, ini adalah area apa ya, ini aku yang kurang tahu, ini kendaraan disini nih, untuk kendaraan, oh, ini untungnya bagi yang belum beli tiket, nah, mereka udah, kalau-olah mungkin yang belum beli tiket, harus kesini dulu nih, ngantri, baru nanti diputar kesana, belok, ini ada, ruang keamanan, lost and found, konsepnya udah seperti bandara, keren banget, udah ada penanganan lost and foundnya, terus, disini, ini adalah ruang posko sepertinya, nah, ini ada ruang posko, atau ruang petugas, udah keren banget, standarnya udah internasional, ada janitor, ada lift, udah ada eskalatornya juga, ada ini, fasilitas musola juga, keren, nah, ada, falistos toilet, keren, menurut aku udah cukup bagus, ini ada falistos nongkrong-nongkrong, ya, nah, ini, dia, area pelabuhannya, kalau kita lihat, dia ada lintir 2, nah, itu, masih menunggu, ada beberapa kendaraan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, kurang, 13 kendaraan, yang akan berangkat ke trip yang selanjutnya, 13 kendaraan, kendaraan kecil, atau kendaraan MPU, nah, area food court, nah, ini yang saya maksud adalah, waktu menunggu bagi penumpang, yang mau menaik kapal, harusnya menunggu di area sini, nah, jadi, menurut saya, untuk penanganan ini, adalah harus dibuat, sistem security barrier systemnya, nah, dari masuk, jadi, dari depan, tadi, apa, kedatangan, itu, apa, regulasinya adalah, bahwa, kendaraan, dengan satu supir, yang boleh masuk, lain, keberangkatan, kendaraan, nah, selebihnya penumpang, harus masuk melalui, halte keberangkatan, dan harus menunggu di area sini, nah, tentunya, waktu menunggu ini, dengan adanya, konsep UMKM ini, bisa, potensi, bisnis, dari sektor lain, untuk meningkatan, apa, PNBP, ataupun, aktivitas bisnis, di area, port ferris ini, ini adalah, petugas, oh, ini adalah lobby, oke, ini adalah, tadi ke bawah, sekarang, aku mau coba, liftnya, oh, ternyata, liftnya tidak berfungsi, ada beberapa, ini, ada beberapa, sarna-parasana, yang tidak dapat berfungsi, dengan baik, ini, musolanya, kita mau cek, aku mau cek, apakah ini berfungsi, ternyata, ini juga tidak berfungsi, kurang, ya, ini ada, ini, cukup, bagus, ya, ini musolanya, tarik, oke, ada, tersedia musola, fasilitas, cukup, untuk toilet, untuk toilet, ada di, sebelah sana, nah, ada di sebelah sana, toiletnya, nah, sekarang, aku mau coba, lift turunnya, nah, ini dia, kalau dia, dari atas, ini lift turunnya, nah, itu, halte keberangkatannya, nah, tinggal, yang belum tahu, ini adalah, untuk halte kedatangan, nah, untuk halte kedatangannya, aku belum tahu, di sebelah mana, kalau untuk kedatangan, itu, apakah, seperti apa, pengaturannya, coba lihat, ini, hanya ada, oke, itu udah ada tuh, loading, unloading, hal keberangkatan, loading, unloading, ada, hal keberangkatan, baru hal keberangkatan, berarti, kalau ada hal keberangkatan, nah, sekarang, yang belum di, mungkin dikelola itu, ada, ada kontra check-in, yang belum itu adalah, mungkin yang belum itu adalah, bagaimana, dengan, hal kedatangan, nah, kalau kedatangan, apakah penumpang itu, nanti naik ke mobil, atau, yang penumpang, high isofir, dia keluar, penumpangnya jalan kaki, sehingga, disini harus, melakukan, pemeriksaan lagi, ataupun, ini, di area sini, tapi, kalau melihat desain, serna persenanya, tapi, yang diatur adalah, keberangkatan, sehingga, pada saat dia naik, naik ke itu, penumpangnya naik ke itu, ke, ke feris, itu udah ini, tapi, kalau menurut aku, sebenarnya, kalau disini sebelah sini, udah ada, pembagian, ini, kapal penumpang, sebenarnya, tinggal diatur aja sih, sebenarnya menurut aku, ini kan udah integrasi, ini udah integrasi, ini untuk, ferisnya, untuk pengangkutan, passenger, ini, ini untuk car, transportnya, dan sebelah sana, untuk passenger transportnya, nah, jadi, tinggal dibagi aja, setiap sekojelingnya, diatur, passengernya, menggunakan, ini, menggunakan kapal penumpang, untuk carnya, menggunakan feris, jadi, udah bagus, karena, kalau aku lihat, di laut, sekarang, untuk kapal-kapal, yang mengangkut kendaraan, vehicle, vessel, itu, udah dibedain, kalau mengangkut, kalau di pelabuhan, di periuk, itu, udah dibedain, kapal yang mengangkut, kendaraan, itu, tidak boleh, mengangkut penumpang, nah, yang aku penumpang, wajib menggunakan, kapal penumpang, kapal pelni, ataupun, kendaraan, apa, moda lainnya, nah, kalau diregulasinya, di periuk, udah seperti itu, mungkin, bisa tinggal diadopsi saja, di-cloning saja, untuk, manajemen di, ferisport, ajibata, mungkin, 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 sekian, review dari saya, Ivo, skeno, sinukaban, hari ini, saya sebagai, free, reviewer, nah, karena saya, statusnya, hari ini, saya masih, cuti, dalam status cuti, rangkaian, cuti, natal, tahun baru saya, saya, holiday, riburan, bersama, keluarga saya, bersama, opak saya, ya, demikian, mungkin, rekan-rekan sekalian, ini dapat, saya, sharing, dan dapat saya laporkan, dari, kegiatan saya, pada siang hari ini, di pelabuhan feri, ajibata, oke, sampai ketemu kembali, siap.